Halo teman-teman, apa kabar? Kembali bersama Emi di sini. Hari ini hari libur di Jepang. Kita ada 3 hari libur, tapi hari ini adalah hari kedua. Karena kemarin itu hujan lebat dan juga anginnya itu luar biasa kencang. Nah hari ini kita akan jalan-jalan ke Yokohama. Dari Tokyo ke Yokohama itu makan waktu lebih kurang 2 jam. Di dalam mobil cuma ada saya dan suami saya. Halo. Di dalam mobil cuma ada saya dan suami saya. Biasanya selalu ramai ya dengan anak-anak. Oke teman-teman, hari ini pokoknya diikuti terus ya vlog saya jalan-jalan ke Yokohama. Di Yokohama suasananya berbeda. Jadinya kita lihat suasananya ya. Oke, ikuti terus. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share di seluruh social media kalian. Nah ini adalah tata kotanya. Nah ini pusat kotanya ya teman-teman. Nah di sebelah situ tuh teman-teman. Teman-teman lihat ada kapal pesiar. Asik banget ya. Tapi hari ini oboknya besar nih teman-teman. Nah ini salah satu pelabuhannya di Yokohama. Dari sini kita bisa naik perahu kemana-mana nih teman-teman. Saya ada di latai dua. Jadinya saya bisa melihat lebih luas lagi. Saya tunjukin ya teman-teman ya semuanya ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kapal yang di depan ini adalah kapal patroli untuk para nelayan ya teman-teman. Nah yang ini nih. Yang ini. Sering sekali dibuat-buat patroli ya. Nah ini nih. Sering dipakai buat patroli. Nih teman-teman. Yang di depan kita ini adalah kapal newinya Jepang ya. Jadinya angkatan laut Jepang nih. Yang warnanya lepati. Aduh anginnya kecersa deh. Nah yang ini nih teman-teman. Ini Coast Guard ya. Jadinya kapal ya. Mengawasi kapal-kapal penangkapan ikan dan sebagainya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. nah sekarang kita ada di lantai duanya sekarang kita lihat di tempat yang tadi saya duduk ya nah ini tempat tempat yang saya duduk selamat menikmati teman-teman tempat duduknya menarik sekali deh kayak laci gitu ya Coba saya kasih lihat ya masih cari makanan di mana-mana penuh sekali yuk kita sambil keliling lihat suasana dan juga cari restoran yuk selamat menikmati 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 yaitu Chinatown Chinatown tidak begitu jauh dari sini kalau dengan mobil lebih kurang 15 menit ikuti terus ya Chinatown di Yokohama ini sangat besar dan juga sangat terkenal dengan makanannya dan juga dengan ramalannya tapi saya tidak pernah ke situ ya pokoknya makanannya itu sedap-sedap kita akan makan siang di Chinatown